Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube yang dirahmati Allah tahukah anda bahwa ada beberapa orang yang terpilih untuk memiliki ilmu laduni lalu seperti apa cara dan ciri orang yang berhak mendapatkan ilmu laduni ini Mari kita bahas dan mohon disimak sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman di memori pikiran sahabat YouTube semua syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang membahagiakan ini solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad doa dan harapan saya semoga sahabat YouTube semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan dalam mencari rezeki diampuni dari segala dosa-dosanya hidup sakinah mawadah wa rahmah amin amin ya rabbal alamin sahabat YouTube yang dirahmati Allah ilmu laduni memang anugerah yang luar biasa yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang terpilih ilmu ini tidak diperoleh melalui proses belajar formal tetapi melalui pendekatan spiritual yang mendalam keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala buat saya menelusuri cara memperoleh ilmu laduni ini adalah sarana untuk meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mendapatkan rido dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala serta kebahagiaan dunia dan akhirat yang hakiki sebab dalam pandangan Islam ilmu laduni adalah salah satu bentuk manifestasi dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa mereka yang ingin mendapatkan ilmu laduni harus senantiasa menjaga kemurnian hati dan terus berusaha memperbaiki diri dalam rangka meraih rido Allah subhanahu wa ta'ala secara estimologi kata laduni berasal dari bahasa Arab yang berarti dari sisi kami atau dari Allah subhanahu wa ta'ala istilah ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut diberikan secara langsung dari Allah tanpa perantara sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran Nabi Hidir alaih salam adalah sosok yang menerima pengetahuan ini secara langsung dari Allah meskipun tidak melalui jalur pendidikan tradisional Nabi Musa alaih salam yang merupakan seorang Nabi dengan derajat tinggi dalam keilmuan justru dituntun untuk belajar dari Nabi Hidir alaih salam yang memperoleh pengetahuan rahasia ini ilmu laduni seringkali tidak dapat dijelaskan melalui nalar atau logika manusia biasa pengetahuan ini meliputi pemahaman yang mendalam mengenai hakikat kehidupan takdir alam semesta bahkan berbagai rahasia spiritual yang tersembunyi orang-orang yang dianugrahi ilmu laduni memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu dengan intuisi yang sangat tajam serta seringkali mampu mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang lain ada pun proses memperoleh ilmu laduni ini berbeda dengan pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar mengajar formal ilmu laduni tidak bisa diperoleh hanya dengan usaha intelektual atau akademis ilmu ini hanya diberikan kepada mereka yang hatinya telah bersih dari kesombongan dan nafsu duniawi serta memiliki keikhlasan yang tinggi dalam beribadah kepada Allah oleh karena itu proses perolehan ilmu laduni ini sangat terkait dengan pendekatan spiritual ketakwaan dan amal perbuatan orang-orang yang menerima ilmu laduni biasanya menjalani perjalanan spiritual yang mendalam mereka mungkin melewati berbagai ujian dan cobaan yang bertujuan untuk membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kecintaan pada dunia ujian tersebut bisa berupa kehilangan kesulitan atau pengalaman spiritual yang mengguncang yang pada akhirnya membawa mereka lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun langkah-langkah untuk mencapai ilmu laduni ini melibatkan yang pertama ikhlas dan takwa orang yang ingin mendekati ilmu laduni harus memiliki tingkat keikhlasan yang tinggi dalam setiap perbuatan mereka mereka beribadah bukan karena ingin dipuji atau mencari keuntungan duniawi melainkan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah tazkiyatun nafes atau pembersihan jiwa proses pembersihan jiwa adalah langkah penting untuk mencapai kedekatan dengan Allah ini termasuk menjaga hati dari penyakit hati seperti kesombongan iri hati dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia yang ketiga adalah zikir dan kontemplasi banyak ulama dan supi yang dianugrahi ilmu laduni seringkali menghabiskan waktu mereka dalam zikir dan tafakkur atau meditasi zikir menghubungkan hati dengan Allah dan menguatkan ikatan spiritual mereka dengan Allah yang keempat adalah menghadapi ujian dengan sabar ujian hidup seringkali menjadi tanda bahwa seseorang itu sedang dipersiapkan untuk menerima ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala ujian-ujian tersebut menguji keimanan dan keteguhan hati seseorang yang pada akhirnya dapat membuka pintu untuk menerima pengetahuan dari sisi Allah ada pun orang-orang yang dianugrahi ilmu laduni biasanya memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari orang-orang biasa atau orang-orang pada umumnya ciri-ciri tersebut tidak selalu terlihat secara kasat mata tetapi bisa dirasakan melalui sikap perbuatan dan wawasan mereka yang mendalam tentang berbagai hal berikut adalah beberapa ciri orang yang memiliki ilmu laduni yang pertama memiliki pemahaman yang mendalam orang-orang yang memiliki ilmu laduni seringkali memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan kehidupan meskipun mungkin mereka tidak belajar secara formal mereka mampu melihat hakikat dari setiap kejadian dan memahami hikmah dibaliknya yang kedua memiliki ketenangan batin mereka yang diberi ilmu laduni umumnya memiliki ketenangan batin yang luar biasa mereka tidak mudah gelisah atau khawatir tentang urusan dunia karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kendali Allah yang ketiga memiliki sikap rendah hati meskipun memiliki pengetahuan yang mendalam orang-orang yang memiliki ilmu laduni cenderung rendah hati mereka tidak merasa sombong atau lebih tinggi dari orang lain melainkan menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah karunia dari Allah yang keempat memiliki kemampuan melihat melampaui fisik mereka mampu melihat sesuatu di luar apa yang tampak oleh panca indera manusia orang dengan ilmu laduni seringkali bisa memahami niat dan perasaan orang lain serta memiliki intuisi yang sangat kuat yang kelima memiliki kepekaan spiritual yang tinggi orang-orang yang memiliki ilmu laduni biasanya memiliki kepekaan spiritual yang sangat tajam mereka bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan dan seringkali mendapatkan petunjuk atau ilham dalam bentuk mimpi atau perasaan batin yang kuat salah satu ulama besar yang dikenal berbicara tentang ilmu laduni adalah Imam Al-Ghazali dalam karyanya beliau menyebutkan bahwa ilmu laduni adalah bentuk pengetahuan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang telah mencapai derajat spiritual yang tinggi ilmu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek lahiriyah tetapi juga melibatkan pemahaman tentang realitas yang lebih dalam termasuk pengetahuan tentang hakikat Tuhan dan alam semesta selain Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, seorang supi terkenal juga berbicara tentang ilmu laduni dalam karyanya menurutnya ilmu laduni adalah bentuk pengetahuan yang berada di luar jangkauan akal manusia biasa hanya mereka yang telah melewati tahap-tahap spiritual tertentu yang dapat mengakses ilmu ini namun penting untuk diingat bahwa ilmu laduni bukanlah tujuan akhir dari perjalanan spiritual tujuan utama dari segala bentuk pengetahuan termasuk ilmu laduni adalah mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya ilmu ini hanya akan bermanfaat jika digunakan untuk kebaikan dan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT pada akhirnya ilmu laduni adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat itulah kira-kira sekilas tentang ilmu laduni dan cara mendapatkannya serta ciri-ciri dari orang yang sudah mendapatkan ilmu laduni semoga bisa bermanfaat dan menambah motivasi kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridho serta kasih sayang dari Allah SWT jika ada kata-kata yang salah jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan bagi sahabat-sahabat youtube semua mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh